18 partai politik peserta pemilu dan 12 caleg DPDRI telah menyampaikan laporan awal dana kampanye atau LADK. Dari LADK didapati saldo awal tertinggi dari parpol Garuda sebesar 4,2 juta rupiah. Sedangkan penerimaan yang merupakan kalkulasi penerimaan uang, barang dan jasa tertinggi partai amanat nasional atau PAN sebesar 1,6 miliar rupiah. Lalu Nasdem 817 juta rupiah, Demokrat 781 juta rupiah, PKS 695 juta rupiah, dan Golkar 564 juta rupiah. Lalu dari sisi pengeluaran dana kampanye terbesar dari PAN yakni 1,6 miliar rupiah, Nasdem 817 juta rupiah, Demokrat 781 juta rupiah, Golkar 564 juta rupiah, Hanura 315 juta rupiah, dan PKS 312 juta rupiah. Pengeluaran terkecil dari PSI yakni hanya Rp600 juta rupiah. Tahapan selanjutnya, Partai Politik dan Caleg DPDRI juga wajib menyampaikan laporan pemberi sumbangan dana kampanye atau LPSDK, serta laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK. Kedua laporan ini juga disampaikan melalui aplikasi SIKADK. Untuk LPSDK disampaikan ke KPU Provinsi satu hari setelah pelaksanaan kampanye selesai. Lalu untuk P3DK dilaporkan 15 hari setelah hari pecoblosan. Berikutnya lagi nanti adalah tahapan yang namanya LPSDK. Nah LPSDK nanti kita tunggu nanti pada tanggal 11 Februari ini. Itu kalau bedanya LPSDK sama LADK itu laporan? Nah kalau LPSDK adalah berkenaan dengan laporan pemberi sumbangan dana kampanye. Siska Arlyana, RBTV melaporkan.